Robot pemadam api, adalah robot penanggap darurat kompak dan portabel, yang membantu petugas pemadam kebakaran, dalam memerangi kebakaran bertingkat tinggi. Terutama, di lingkungan yang sangat berbahaya, di mana tidak aman bagi orang, untuk masuk ke dalamnya. Dalam video kali ini, kami telah merangkum, 7 robot pemadam api terkeren di dunia versi pojok pemadam. Robot pemadam Kiro Robot Kiro, dikembangkan oleh Jinwo SMC, sebuah perusahaan manufaktur mesin pemadam kebakaran khusus, yang berbasis di Gimje, Jeolabukdo, Korea. Robot pemadam lapis baja ini, dikembangkan, untuk pencegahan kebakaran, dan misi penyelamatan. Robot ini, dapat dikendalikan dari jarak jauh, melalui komunikasi nirkabel. Kiro dilengkapi dengan, sensor yang dapat mengenali lingkungan dan benda-benda di sekitarnya, perangkat water cannon, dan sistem crawler independen 4 roda, yang dapat berkendara di jalan yang tidak rata. Robot pemadam RXR, M40D880T Robot pemadam api RXR, M40D880T, dapat menggantikan petugas pemadam kebakaran, untuk memasuki area berbahaya dan kompleks, yang secara efektif menjaga keselamatan petugas damkar. Desain bodinya yang unik, membuat robot berjalan lebih stabil dan cocok untuk semua medan. Robot dilengkapi dengan anti terbalik, fungsi anti tabrakan dan pendinginan sendiri. Memiliki fitur antara lain, cocok untuk segala medan, radius belok sangat kecil, desain tahan air IP67, kontrol operasi nirkabel, pasokan selang ganda, dengan aliran besar. Robot pemadam Tino Robot Tino, adalah unit tanggap darurat, yang dikendalikan dari jarak jauh, yang dirancang untuk melawan atau mengurangi kebakaran, dan kejadian berbahaya lainnya. Unit ini dirancang khusus, untuk mendukung petugas pemadam kebakaran, selama operasi pemadaman api, atau mitigasi kebakaran, di area proses industri, tank farms, terowongan atau dimanapun. Yang dapat menciptakan situasi berbahaya bagi petugas pemadam. Robot pemadam api Tino, tersedia dengan beragam aksesoris seperti, fire monitor, dry chemical, foam, detektor gas, atau sistem kamera inframerah. Robot pemadam Dronester Dronester, adalah robot pemadam kebakaran multifungsi, yang cepat, dan serbaguna. Dronester, merupakan emergensi robot kendali jarak jauh, yang dirancang khusus, untuk melakukan serangan kebakaran hutan, kebakaran bangunan, dan operasi penyelamatan. Dronester, dibangun di atas sasis baja, yang mampu menahan guncangan. Semua komponen, telah diuji dan disertifikasi, untuk memastikan kehandalan dan keamanan maksimum. Berkat ukurannya yang kecil, Dronester dapat bekerja secara efisien, di antara medan hutan yang sempit. Ditenagai mesin Kubota 3 silinder 4T, yang menghasilkan power 32,8 HP atau 24,5 KW. Dilengkapi, fire monitor, yang penting untuk pemadam kebakaran bangunan berisiko tinggi, dengan kapasitas serangan multifungsi untuk berbagai keadaan darurat. Dan juga kipas, untuk kebakaran bangunan, yang berfungsi, meningkatkan efisiensi air, dan menghasilkan tekanan positif, pada evakuasi asap di area tertutup. Robot pemadam, Alpa Wolf R1. Robot Wolf R1, mengurangi interaksi manusia seminimal mungkin, sehingga memberikan perlindungan berkelanjutan, bagi personel first responder, selama kegiatan, pengintaian, pengamanan, atau pemadaman kebakaran, yang berisiko tinggi. Dengan Wolf R1, Alpa Robotics meluncurkan terobosan, yang menetapkan standar baru, dalam mobilitas tingkat lanjut, jangkauan komunikasi, kemampuan, dan kinerja. Dimulai dengan fungsi pemadam kebakaran dasar, Wolf R1 dapat diperluas secara individual, dengan berbagai fitur canggih. Dengan tenaga traksi hingga 4 ton, dan top speed 15 km per jam, Wolf R1 menggabungkan tenaga dan kecepatan, dalam gaya yang mengesankan. Robot Pemadam Colossus Colossus adalah robot kendali jarak jauh serbaguna, yang dirancang untuk mendukung petugas pemadam kebakaran, dan responden pertama dalam misi berbahaya. Dengan meriam air bertekanan tinggi, dan tapak segala medan yang kuat, robot Colossus dapat digunakan, membantu memadamkan api, membersihkan puing-puing, dan mengevakuasi korban. Shark Robotics merancang Colossus, dengan fitur-fitur yang handal. Di antaranya, mudah dikemudikan, dengan 3 opsi kendali jarak jauh yang tersedia. Mampu melewati medan yang menantang, dan menaiki tangga. Opsional aksesoris seperti, kipas ekstraksi asap, arm manipulasi, tandu, motorais bulbar, keranjang untuk peralatan transportasi. Robot Pemadam Luf 300SG Robot Luf 300SG, dirancang untuk penanganan kebakaran besar, dan operasi yang sulit, yang mampu memadamkan api dengan efisiensi, dan fleksibilitas maksimum. Luf 300SG, dimotori dengan mesin diesel 300 HP, dan memadamkan api dengan jarak jangkauan air, hingga 85 meter. lengan lipat, tempat meriam pemadam terpasang, dapat dilipat hingga 180 derajat, dan meriam pemadam, dapat diputar hingga 270 derajat, yang memungkinkan fleksibilitas maksimum, dalam skenario pemadaman yang paling sulit. Mesin pemadam ini, dirancang untuk pengoperasian, dalam suhu yang sangat panas, dan tingkat oksigen yang sangat rendah di udara sekitar. Terima kasih telah menonton!